Saudara, sampai pertengahan Oktober jumlah kasus kekerasan perempuan yang terjadi di Lombok Timur mencapai 71 kasus. Angka ini dikatakan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 40-an kasus. Meski demikian, naiknya angka laporan tersebut dinilai patut disyukuri karena menandakan semakin banyaknya perempuan yang berani untuk melapor. Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lombok Timur, Fathiah, sejauh ini kekerasan terhadap perempuan masih terus terjadi. Jika berkaca di tahun lalu, kasus kekerasan perempuan masih didominasi oleh tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Di tahun lalu disebutkan jumlah kekerasan terhadap perempuan mencapai 41 kasus dan di tahun ini jumlah laporan dikatakan telah mencapai 71 kasus. Angka ini dikatakan lebih banyak dari tahun sebelumnya yang menandakan bahwa semakin banyak masyarakat yang sadar untuk melaporkan kasusnya. Meski demikian, dirinya tidak menapik masih banyak kasus kekerasan perempuan yang belum tercatat karena korban ataupun keluarga tidak berani melapor ke pihak berwajib. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas P3AKB, dalam penanganan kasus kekerasan perempuan, DP3AKB memberikan pendampingan, mulai dari pendampingan hukum, kebutuhan visum, sampai kepada tahap reintegrasi sosial atau pengembalian korban ke keluarga. Ditegaskan Fathia, marahnya kasus kekerasan terhadap perempuan harus menjadi perhatian semua pihak. Untuk itu, Dinas P3AKB mengingatkan semua pihak baik dari pemerintah desa ataupun masyarakat pada umumnya untuk tidak acuh jika menemukan ataupun melihat kekerasan yang terjadi pada perempuan, serta segala melaporkan ke pihak terkait baik pemerintah desa, Dinas P3AKB melalui UPT di wilayah masing-masing ataupun melapor kepada RT RW terdekat. Selain itu, Dinas P3AKB juga tengah mengupayakan sosialisasi bentuk-bentuk kekerasan yang biasanya dihadapi oleh perempuan, serta Undang-Undang, Perda dan Perbub yang mengatur tentang kekerasan terhadap perempuan. Untuk saat ini, sosialisasi bentuk kekerasan dan Undang-Undang Kekerasan Perempuan masih belum bisa menyasar seluruh penduduk Lombok Timur. Sehingga inilah yang dinilai menjadi penyebab utama masih minimnya pelaporan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan untuk tahun 2023 itu hanya 41 untuk perempuan. Tapi ternyata tahun 2024 itu meningkat. Meningkatnya malah di pertengahan tahun itu angkanya 41 lebih. Itu setengah tahun, pertengahan tahun belum di akhir tahun. Mungkin dua kali lipat kan? Nah itu, kalau kita melihat fenomenanya kenapa terjadi, di samping mungkin karena speak up-nya baru tahun ini beraninya, tetapi juga banyak kasus baru yang muncul. Jadi dari laporan ke UPTD itu banyak kasus baru dan juga banyak kasus lama yang baru berani speak up di tahun ini.